Halo semuanya, kalian tetap ada di channel saya, Yuni Gaye Ini adalah video yang saya buat di hari terakhir di tahun 2022 ini Tepatnya tanggal 31 Desember 2022 So, saya mengucapkan buat kalian semuanya dimanapun kalian berada Selamat menyambut tahun baru 2023 Semoga di tahun 2023 keadaan menjadi lebih baik Pandemi semoga cepat hilang Dan krisis finansial atau apapun itu yang dirasakan global di mana-mana Di negara apapun, khususnya di mana saya tinggal di Eropa sini Semoga juga cepat membaik Nah, buat kalian sepanjang tahun 2022 Apa sih yang udah kalian lakukan? Apa sih yang udah kalian beli? Misalnya khususnya di dunia perparfuman Nah, kalau kalian lihat video-video saya sebelumnya Ya banyak ya, ada beberapa parfum yang saya beli sepanjang 2022 Cuma mungkin hanya ada beberapa aja yang bisa dibilang best plan buy Pembelian yang tersukses buat saya di tahun 2022 ini Ada beberapa Mungkin ada yang saya lupa nanti saya sebutkan ya itu wajar aja So, karena memang ini video nggak saya rencanakan Nggak ada prepare atau persiapan apa aja So, yang menurut saya sukses di tahun 2022 yang saya beli ya Khususnya yang parfum terbaru ya Parfum yang dirilis tahun 2022 Terus saya beli, terus saya suka banget Nah, salah satunya Karena memang saya takut lupa ada yang ketinggalan Salah satunya adalah Dari brand Mature Premier yaitu French Flower Buat kalian yang suka aroma bunga putih Khususnya itu berosa Kalian kayaknya jangan melewatkan brand ini French Flower Walaupun mungkin aromanya dibilang sederhana Nggak gitu kompleks Tapi dari sisi kualitas aromanya Enak Segar Tubur rosanya kerasa banget Terus projection-nya oke Ketahanannya juga oke Wow Ini sepanjang tahun bisa saya pakai Juga sekarang Mature Premier ini selain yang botol ukuran 100ml Dia juga udah ngeluarin yang 50ml Tapi kalau kalian mau coba-coba dulu Mereka juga ada yang 6ml ya Yang kecil gitu Habis itu Dari French ini Yaitu ini yang juga lagi dibicarakan di Youtube ya Di dunia Freckhead gitu Viewer Bisa dibilang istilahnya Yaitu ini Tetap dari brand Perancis Maison Mataha Yaitu Escapade Gurme Ini aroma Ya aroma vanila Yang juga Sederhana Nggak kompleks Misalnya kayak Tehota Indur Sederhana Buat kalian yang suka Aroma raw vanila Tentunya bukan aroma Vanila manis Yang priket Nggak Ini bisa kalian coba Ini waktu itu saya pakai Dapat compliment getter Dari kolega saya Dia bilang Ah kamu itu aromanya enak Jadi pengen makan Karena Gurme Gurme yang nggak berlebihan Oke Maison Mataha Escapade Gurme Dia ini Bisa dibilang Brand niche Masih baru banget Jadi dia Apa namanya Parfumnya Koleksinya cuma ini aja Untuk sementara Escapade Gurme Nah Apalagi yang menjadi Pemilihan Sukses buat saya Ini Dari BDK Yang Gris Charnel Extra Saya belum pernah nyobain Yang EDP nya Tapi waktu Di tahun 2022 Ini dia ngeluarin Yang versi extra Saya lihat Note nya juga Kayaknya Menarik Dan memang Benar Saya suka Masuk ke selera saya Performans nya oke Dari Apa namanya Sias nya Tapi saya nggak begitu Mentingin sias Pokoknya Prosesnya Buat saya oke Terus Ketahanannya Juga oke Ini juga Menjadi Compliment Getter Buat kalian yang suka Aroma Cardamom Cardamom Yang Gurme Selain itu Ada Fick nya Ada Teh nya Enak Apalagi botolnya Saya suka Terus Apalagi 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 Yang benar-benar Oke Buat saya Ini Masih Buat Bisa dibilang Kategori Gurman Kayak tadi ya Yang dari SK4 Gurman Dari Mezo Matahak Nah ini Dari Brand designer Isan Lorong Baby Cat Ini juga Banyak dibicarakan Di reviewer Sana Jadi aroma Aroma Raw Vanilla Juga Cuman Bisa dibilang Ini sedikit Lebih kompleks Dari yang tadi Ini aroma Vanillanya Agak Letri Agak Sedikit Animal Agak Fume Fume Dibilang Smoky Smoky Fume So Enak Indah Jadi buat kalian Mungkin kalian Agak takut-takut Ada aroma Apa namanya Letri gitu Aroma kulit Tapi Masih masuk lah Menurut saya Enak Enak Awal-awal Dirilis Sebeberapa bulan Kemudian Sold out Karena memang Sukses Di luar sana Terus Sebeberapa minggu Kemarin itu Saya lihat Sudah di restock lagi Seburuan deh Buat kalian yang Emang suka Atau penggemar Aroma Parfum Parfum Garma Atau vanilla Saya coba ini Salah satu Varian Vanilla Yang Berbeda Kayak Toyota Berbeda Kayak Ani Berbeda Kayak Eskaparguma Ini ada Note Letterinya Note Smoky Ini bisa kalian Coba So Masih Dari Isara Ini yang Paling terakhir Lavalier Nah ini Fruity Fruity Ini juga Pembelian Sukses Buat saya Aroma Figa Atau aroma Buah Tin Buah Tin Dicampur Dengan Sedikit Aroma Mawar Agak Manis Enak Dan tentunya Performasnya Juga Gak Beda Jauh Sama Apa Namanya Lini Dari Isol Orang Tadi Oke Apalagi Apalagi Masih Dari Desainer Armani Mau Tapi Memang Kalau Saya Lihat Armani Itu Sejak Dia Ngeluarin Yang Original Pertama Kali Ngeluarin Mau Cepet Banget Dia Ngeluarin Flanker Flanker Lainnya So Agak Dimana Gitu Cuman Menarik Juga Buat Kalian Yang Suka Aroma Bunga Putih Kenapa Nggak Kalian Lihat Lini Mau Dari Armani Ini Terus Kalian Lihat Aja Mau Yang Mana Mau Yang Klasik Ini Lumayan Enak Aroma Bunga Putih Yang Seger Sparkling Semerbat Bisa Dipakai Sepanjang Tahun Saya Rasa Terus Dia Ngeluarin Yang Intense Nah Ini Buat Yang Kalian Suka Yang Lebih Tebal Lagi Nah Cocok Intense Cuma Menurut Saya Di Selera Saya Agak Sedikit Too Much Sedikit Terlalu Ketebelan Oleh Karena Itu Saya Lebih Memilih Yang Original Tapi Di Akhir Tahun 2022 Ini Dia Nguarin Yang Versi Floral Dan Ternyata Saya Suka Banget Malah Melebihi Yang Original Malah Floral Ini Seperti Ini Dia Botonya Lebih Sedikit Frosted Ternyata Saya Lebih Suka Yang Ini Kenapa Agak Sedikit Sama Dengan Yang Original Yaitu Sparkling Semerbak Tapi Lebih Ringan Lebih Terasa Segar Tapi Walaupun Lebih Ringan Terasa Segar Ternyata Dia Masih Masuk Dipakai Di Musim Dingin Ini Jadi Menurut Saya Ini Bisa Dipakai Sepanjang Tahun Enak Enak Dan Kalau Kalian Memang Suka Dengan Mawai Bisa Kalian Beli Full Bottlenya Abis Itu Nanti Bisa Diisi Ulang Dan Botol Isi Ulang Tentunya Jatuhnya Lebih Murah Ini Salah Satu Pembelian Tersukses Saya Di Tahun 2022 Selain Itu Apa Yang Sukses Di Tahun 2022 Ini Kayaknya Itu Aja Sih Tapi Ini Ada Juga Sebenarnya Ini Dari Flanker Gerlang Yang Shalimar Milezim Tongka So Jadi Buat Kalian Yang Belum Ngedapetin Buruan Karena Memang Seperti Kayak Yang Tahun Kemarin Yang Neluarin Milezim Vanilla Planifolia Itu Sudah Habis Sudah Benar Benar Mustahil Ditemukan Di Tahun Ini 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 Masih Ada Kayaknya Di Beberapa Toko Khususnya Di Perancis Ini Yang Saya Tahu Tapi Sudah Menipis Kayaknya So Buruan Buat Kalian Yang Belum Mendapetin Ini Saya Suka Tapi Belum Yang Sampai Love Gimana Benar Benar Demen Karena Saya Masih Menjajal Aroma Tongka Tapi Ini Memang Saya Akui Selain Vanilla Planifolia Yang Tongka Ini Memang Dua Duanya Menjadi Flanker Yang Menurut Saya Yang Patut Gak Boleh Dilewatin Karena Memang Aromanya Enak Aromanya Niche Aromanya Berkualitas Aromanya Wah Jadi Buat Kalian Yang Gak Suka Dengan Original Shalimar Kenapa Enggak Kalian Coba Yang Ini Aroma Tongka Ada Sedikit Vanillanya Juga Enak Sang Sekali Pasti Ngeluarin Yang Cuman Yang 50 ML Doang Khusus Yang Flanker Terbatas Ini Cuman 50 Kalau Kalian Misalnya Masih Dapat Di Backup Juga Nah Itu Aja Mudah Mudahan Gak Ada Yang Terwak Kan Ya Ada Beberapa Yang Saya Beli Juga Tahun 2022 Ini Dan Ada Saya Pajang Cuman Yang Bener Bener Yang Oke Banget Yang Itu Tadi Yang Saya Sebutkan Tadi So Gimana Dengan Kalian Kalian Beli Apa Aja Dan Apa Yang Menurut Sukses Banget Bisa Kalian Isi Di Kolom Komentar Selain Itu Kan Kemarin Saya Natalan Walaupun Saya Muslim Tapi Natalan Itu Menjadi Moment Untuk Kumpul 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 Keluarga Suami Saya Jadi Saya Ketempat Keluarga Suami Saya Itu Itu Di Lemang Di Lemang Itu Yang Kalian Tau Sirkuit Balapan Entah Itu Mobil Moknya Otomobil Bisa Mobil Bisa Motor Balapan Disitu Yang Lemang Namanya Itu Di Tempat Keluarga Saya Disitu Kotanya Habis Itu Langsung Lanjut Ke Paris Kita Jalan Jalan Di Paris Kalau Kalian Mau Ke Paris Tentunya Perancis Identitas Perancis Identit Dengan Paris Dan Identit Dengan Tueffel Nih Kalau Kalian Misalnya Ada Rencana Entah Tahun 2023 Ini Entah Kapan Mau Ke Perancis Khususnya Ke Paris Saya Ada Tips Saya Ada Orang Indonesia Juga Yang Menyewakan Apartemen Apartemen Di Pusat Paris Apartemen Jadi Kayak Rumah Gitu Jadi Kalau Kalian Males Males Ke Hotel Cuman Beberapa Hari Di Paris Beberapa Hari Doang Kenapa Enggak Minat Disitu Kalau Kalian Minat Bisa Kontakt Saya Nanti Saya Hubungkan Ke Dia Jadi Apartemen Untungnya Dia Juga Di Lantai Dasar Nggak Naik Tangga Atau Naik Lift Di Lantai Dasar Dan Kalau Kalian Misalnya Naik Naik Kereta Cepat Atau TGV Trang Grand Vitesse Di Montparnasse Jadi Ke Montparnasse Dulu Ke Stasiun Kereta Montparnasse Dari Situ Masuk Ke Kereta Bawah Tanah Atau Metro Istilahnya Masuk Ke Kereta Bawah Tanah Terus Udah Keluar Cuman Jalan Beberapa Meter Udah Ke Apartemen Di Apartemen Fully Furnished Bisa Kalian Ditempati Lima Orang Maksimum Lima Orang Maksimum Jadi Ada Satu Kamar Utama Dengan Bed Tempat Tidur Selain Satu Bed Yang Besar Terus Sisanya Kayak Apa Sih Kayak Sofa Yang Bisa Dibuka Lipatannya Jadi Tempat Tidur Juga Dan Ada Satu Sofa Panjang Yang Bisa Jadi Tempat Tidur Jadi Maksimal Bisa Disi Lima Orang Dan Di Apartemen Itu Gak Jauh Cuman Beberapa Meter Jalan Kaki Ada Mini Market Jadi Bisa Kalian Belanja Kebutuhan Kalian Karena Memang Fully Furnished Jadi Kalian Bisa Masak Di Sedul Segala Macau Kalau Enggak Ada Juga Deket Ada Starbuck Jadi Kalau Males Sarapan Di Apartemen Kalian Bisa Kesana Jadi Bisa Ngopi Ngopi Makan Beberapa Kue Kwasang Atau Apa Gitu Ya Walaupun Siang Dia Apa Namanya Ngejual Sandwich Itu Dia Untuk Apartemen Nah Juga Kalau Kalian Ke Paris Itu Bisa Beli Tiket Bawah Tanah Jadi Kalau Jadi Gak Begitu Apa Namanya Gak Begitu Capek Jalan Kaki Jadi Tinggal Naik Bonte Ganti Kereta Bawah Tanah Nah Bisa Beli Tiketnya Yang Cocok Untuk Turis Itu Dia Ngejual Yang Satu Harian Dua Harian Tiga Harian Tapi Dengan Catatan Kalian Rencananya Mau Kemana Di Paris Itu Karena Ada Paris Pusatnya Dan Juga Di Luar Lingkaran Paris Kalau Misalnya Cuma Di Dalam Doang Beli Tiket Yang Zona Satu Sampai Tiga Tapi Kalau Misalnya Mau Keluar Lingkaran Paris Misalnya Ke Disneyland Itu Kan Udah Di Luar Kota Paris Itu Zona Kalau Sampai 6 Itu Perlu Dipertimbangkan Apakah Perlu Satu Zona Atau Beli Dua Zona Kenapa Karena Kalau Kalian Cuma Punya Satu Zona Mau Keluar Lingkaran Paris Takutnya Kalau Cuma Punya Itu Doang Takutnya Kalau Ada Kontrol Kalian Didenda Lumayan Itu Juga Per Orang Kalau Kalian Rombongan Didenda Kan Mahal Jadi Dipertimbangkan Terus Tipsnya Lagi Kalau Kalian Memang Udah Rencana Jalan Jalan Datang Ke Paris Direncanakan Juga Apa Aja Yang Mau Kalian Kunjungi Mau Ke Museum Luf Atau Ke Tour Eiffel Atau Kemana Gitu Ya Direncanakan Dan Kalau Bisa Kalian Google Dulu Lihat Apakah Tempat Yang Kalian Mau Kunjungi Itu Apakah Ada Websitenya Kalau Ada Dilihat Juga Apakah Kita Bisa Reservasi Online Kenapa Karena Di Paris Itu Tentunya Pusat Kota Turistik Jadi Setiap Tahun Musim Apapun Banyak Orang Banyak Turis Jadi Kemana Mana Ngantri Ke Tour Eiffel Ngantri Ke Luf Ngantri Ke Mungkin Pasti Ngantri Nah Kalau Kalian Pengen Cepet Ya Itu Beli Tiketnya Dulu Harus Sudah Punya Datang Walaupun Ada Antrian Pun Tapi Cepet Cepet Masuk Oke Itu Dia Jadi Gak Gak Begitu Capek Gak Begitu Stress Itu Tips Dari Saya Apalagi Ya Udah Itu Aja Siang Kalian Ada Untuk Mau Tanya Tanya Kalau Saya Bisa Jawab Bisa Kalian Isi Di Kolom Komentar Nah Waktu Keparus Itu Saya Lihat Juga Tentunya Mau Beli Tas Iconic Yaitu Chanel Atau Dior Atau Isorong Atau Louis Vuitton Nah Salah Satunya Saya Pengen Beli Yang Louis Vuitton Karena Waktu Itu Saya Sudah Punya Tentunya Sudah Vintage Banget Waktu Ke Jakarta Kemarin Saya Bawa Cuman Kan Udah Apa Namanya Istilahnya Modelnya Udah Lawas Saya Pengen Beli Baru Dan Saya Tau Dia Itu LV Itu Setiap Tahun Pasti Harganya Naik So Akhirnya Saya Lihat Ah Mau Masuk Kesana Ketokonya Ngantri Males Akhirnya Saya Pulang Dari Paris Saya Beli Online Aja Nah Ini Dia Ya Saya Bukan Beli Tas Tapi Beli Apa Namanya Dompet Dompet Besar Dompet Yang Bisa Dijadikan Sebagai Tas Kecil Untuk Misalnya Acara Resmi Atau Buat Kalian Yang Males Bawa Tas Besar Cuman Bawa Keperluan Yang Penting Aja Kayak Kartu Gitu Nah Ini Modelnya Bavang Saya Lebih Suka Yang Model Seperti Ini Dibanding Yang Logo LV Harganya Rp1.340 Dan Setahu Saya Sejak 2021 Kemarin Dia Itu Udah Nggak Pakai Nomor Seri Atau Batch Gitu Jadi Dia Itu Kayak Pake Apa Ya Kayak Microchips Gitu Yang Yang Ditanam Atau Dimasukin Ke Tisu Di Dalam Nya Waktu Dijahit Jadi Udah Nggak Kelihatan Apa-apa Di Dalam Kalian Nggak Bisa Menemukan Nomor Nomor Isinya Seperti Ini Lumayan Lebar Jadi Selain Kartu Selain Koin Bisa Kalian Masukin Disininya Nih Handphone Kalian Jadi Memang Benar Benar Kalau Kalian Males Bawa Tas Cuma Keperluan Penting Aja Kartu Dan Handphone Bisa Kalian Pakai Dompet Ini Talinya Seperti Ini Memang Lumayan Panjang Jadi Saya Yang pendek Ini Jatuhnya Di Bawah Pinggang Atau Paha Atas Saya Turun Jadi Tipsnya Gak Apa Ini Agak Miring Jadinya Tipsnya Dilipet Dilipet Masukin Tutup Dompet Bentar Ini Dilipet Dilipetnya Di dalam Karena bisa juga Dilipet Keluar Tapi Nanti Kelihatan Talinya Disini Jadi Lipetnya Diusahakan Lipetannya Di dalam Di dalam Dompet Jadi Gak Kelihatan Disini Jadi Pendek Ini Jatuhnya Di bawah Pinggang Jadi Untuk Sehari-hari Saya pakai Tas Biasa Dompet Biasa Tapi Kalau Ada Acara Khusus Bisa Pakai Dompet LV Ini Guys Jadi Kalau Kalian Mau Beli Penasaran Atau Investasi Karena Bisa Dijual Ulang Buruan Karena Memang Tiap Tahun Harganya Naik Terus Apalagi Dengan Inflasi Sekarang So Gitu Aja Jadi Kalau Kalian Ada Pertanyaan Atau Apa Gitu Ya Bisa Kalian Isi Di kolom Komentar Jadi Sekali Lagi Saya Mau Ngucapin Kepada Teman Teman Dimana Aja Kalian Berada Selamat Tahun Baru 2023 Apa Harapan Kalian Di Tahun Ini Kalau Saya Si Udah Mau Benar-benar Ngurangin Parfum Lebih Mungkin Ke Barang Yang Gak Bergerak Misalnya Kayak Tas Tadi Bisa Saya Pake Saya Tau Awet Itu Ya Brand Ini Terus Kalau Misalnya Bosen Tahun-tahun Berikutnya Bisa Saya Jual Lagi Atau Saya Mau Lebih Investasi Kayak Beli Emas Gitu Atau Ya Apalah Pokoknya Yang Bisa Saya Simpen Lama Dan Bisa Saya Jual Lagi Kalau Kalian Gimana Di Tahun 2023 Bisa Kalian Ceritain So Guys Begini Aja Ketemu Lagi Di Video Saya Berikutnya Bye Bye Bisa 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 Bisa